Intro Dari sekian banyak politisi muda di Banten, hanya sedikit yang kiprahnya mampu warnai dan menjaga eksistensi di panggung politik. Dari sedikit politisi muda itu, diantaranya adalah Endang FND yang berusia 34 tahun. Di periode ketiganya, sebagai anggota Dewan, politisi Partai Golkar itu bahkan ditunjuk menjadi pimpinan sementara dan masuk dalam Bursa Ketua DPRD Kota Cilegon periode 2019-2024. Namun, untuk meraih pencapaian tersebut, putra dari Ketua Karim Cilegon Sahruji itu ternyata harus kehilangan masa remajanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa kabar dan TV, bertemu lagi dengan saya Yadidia Sertika dalam acara jejak. Tokoh, hari ini saya sedang berada di Kota Cilegon, tepatnya di DPRD Kota Cilegon. Saya tahu bahwa pelantikan Dewan baru saja berlangsung. Muncul figur-figur muda yang menjadi wakil rakyat. Tapi tidak sedikit diantaranya yang kemudian menjadi pimpinan sementara. Salah satunya adalah Ketua DPRD Sementara Kota Cilegon yang masih muda, itu Pak Endang Kependi. Selamat sore, Pak Endang. Selamat sore, Pak Endang. Alhamdulillah, baik. Endang, ini saya sampaikan. Dewan periode sekarang banyak yang muda. Wajah baru, tapi di Kota Cilegon muda langsung menjadi pimpinan sementara. Walaupun saya lihat, ini periode ketiga Anda. Panyanya, sebetulnya siapa Endang Kependi itu? Dan seperti apa sebetulnya tantangan yang Anda anggap di KB Kementerian di Ketua Dewa DPRD? Ya, terima kasih. Memang kalau dilihat dan menanyakan siapa seorang Endang Kependi, saya putra dari Pak Haji Saharunji, yang sekarang menjabat dalam Ketua Ketua Dewa DPRD. Mungkin kalau orang memandang putra seorang Haji Saharunji akan enak. Tidak perlu harus capai-capai, tapi tidak. Saya dilahirkan dan diri keras oleh kedua orang tua saya. Dalam hati keras, bagaimana bisa mengaruh kehidupan kita. Tadi, dari awal memang kita tidak diberikan waktu untuk berleha-leha, tapi bagaimana dididik memang kita harus bisa menjalani kehidupan ini dengan mandi. Itu pesen orang tua. Nah, Anda bilang tadi didikan keras, ke politik juga apakah didikan arahan orang tua atau pilihan Anda sendiri? Kalau saya ditanya itu pasti saya tertawa. Kalau awal, saya jujur bahwa itu adalah kemauan orang tua dan dorongan masyarakat. Karena ketika itu, ayah Anda saya menjabat anggota DPRD satu prioritas. Setelah beliau menjabat, tidak mau mencalonkan kembali. Karena dirasakan begitu di kehidupan menjadi pendunia politik. Bukan dunianya, lebih dari dunia keusahaan dia. Sehingga ketika prioritas beliau berakhir, saya dipaksa oleh beliau dan masyarakat. Jadi ada bahasa begini, kayaknya. Pokoknya mah harus anaknya Pak Aja Saroji yang dicalonkan. Karena kebetulan kakak saya yang pertama PNS, jadi beliau kan tidak bisa mengganti sekarang kepala keurahan. Sehingga tinggal saya dong, memang belum waktu itu masih, dalam kutip saya masih dari karyawan. Saya tidak dipaksa. Ya, sangat, apa ya, sangat sakit sih waktu itu menerimanya. Oh, tidak muda ya? Tidak muda, tidak muda. Sangat sakit. Waktu itu umurannya umur apa? 23 tahun. 23 tahun. Jadi pemilihan waktu 23 tahun, saya Alhamdulillah jadi. Dan memang waktu itu saya juga ada kampanye Pak. Tidak ada kampanye. Saya di rumah, paling baca buku, bekerja seperti biasa. Yang kampanye waktu itu orang biasa ya. Tapi karena memang itu ke dorongan masyarakat, Alhamdulillah. Jadi. Nah, kalau kita bicara tentang, katakanlah paksaan gitu ya. Bukan dunia Anda, tapi bukan Anda terjun. Tapi saya lihat Anda, walaupun muda, punya performen begitu ya. Bagaimana Anda bisa langsung klik atau nyambung dengan dunia yang katakan tadinya dipaksa dengan Tuhan? Saya makanya, di 1-3 tahun, saya menjabat anggota DPRD. Jadi, sama sekali saya tidak berbicara di forum apapun. Karena, ya saya memang waktu itu nggak bisa. Tapi, sediamnya saya, saya belajar sama tokoh-tokoh dan juga senior-senior saya waktu itu di kolokan. Saya belajar. Jadi, selama 3 tahun itu, diamnya saya itu saya belajar. Merekam semuanya? Merekam semuanya, belajar tentang anggaran, tentang bagaimana dunia politik, tentang bagaimana etika berbicara dalam rapat. Semuanya saya belajar. Dalam 3 tahun, sampai ketika itu ada 2 orang guru saya, yang sangat guru sama saya, selain orang tua saya gitu kan, menyatakan kamu sudah bisa untuk menyampaikan itu di muka umum. Nah, lalu dengan usia muda, Anda teruskan ke politik begitu ya, apa ada nggak? Ada yang harus Anda korbanan dengan apa? Kalau mengulang dan mengingat itu sih, saya kadang kalau boleh menangis-nangis. Dalam umur 23 tahun, mungkin Kang Yadi atau siapapun. Di masa itu kan masa muda. Nah, kalau kata orang kita masa jaman begir-begirnya, uber-bubernya lah, tapi saya harus korbankan itu. Saya harus korbankan masa muda saya, demi saya menghadapi untuk berjuang demi masa kata. Yang mungkin di masa muda seumur saya waktu itu kuliah dengan ya semestinya, main gitu ya. Main dengan semestinya, jalan-jalan, nongkrong, kongkong, kongkong, ini, itu, tapi saya tidak lakukan itu. Karena memang saya harus mengubah amanah itu. Jadi masa muda saya, jujur, terkorbankan karena memang dunia politik. Nah, sekarang di usia Anda yang 34 tahun, Anda merasakan kegiatan lewat kusenengkara, mudah-mudahan dari di depan ini. Nah, bagaimana maksudnya? Anda mensyukur atau menyesal? Kalau dibilang syukur, syukur. Tapi dibilang menyesal juga, enggak juga. Tapi saya dari awal juga, karena tidak. Selama saya menjabat periode pertama, periode kedua, sampai sekarang ini, satu prinsip saya, saya tidak akan pernah minta jabatan apapun yang dipandai. Tapi bagaimana saya melakukan kinerja saya, selama saya di DPRD, dan juga saya sebagai kader pantai. Jadi saya tidak pernah, prinsip saya tidak akan pernah minta jabatan kepada partai politik saya. Tapi saya akan tunjukkan kinerja saya, dan apa kejalanan yang begitu luar biasa, ada apa hikmah yang Anda tangkap dari, katakanlah didikan orang tua, pasaran orang tua, sampai sekarang ini, duduk sekarang. Kalau saya sih, kalau ngomong itu, kadang-kadang ingin menangis kayaknya. Jadi satu sisi memang saya harus meninggalkan, mengorbankan masa muda saya, tapi hari ini apa yang saya capai, semoga ini berkah untuk saya, bisa menjalankan amanah. Saya tidak pernah membayangkan, tidak pernah menyangka, akan hari ini duduk seperti ini. Yang saya bayangkan, ya sudah menjalani amanah dari rakyat saja awalnya. Hikmahnya sangat besar sekali, masak-masak. Dari di dunia politik, saya bisa belajar semuanya. Terutama, kedewasaan, terutama bagaimana untuk dunia politik. Karena di dunia politik kan, semua mengetahui lah. Kadang begitu kejamnya dunia politik, orang berbicara. Sulit diprediksi. Iya, sulit diprediksi gitu kan. Tapi, ya itulah. Sehingga saya diproses dari sekian tahun sampai hari ini, semuanya untuk penelajaran saya dan Alhamdulillah bisa merupakan karakter saya. Nah, sekarang, orang kan tentu punya proyeksi, punya cita-cita. Anda masih muda, sudah ada dikatakanlah sekarang di ujung pimpinan. Ada proyeksi ke depan bahwa Anda setelah ini akan kemana? Atau mungkin berpikir untuk, siapa kan memimpin kota Cilogong? Menarik, kaya ini. Perlu diketahui juga, dan berusaha sampai, mungkin yang tadi belum tahu. Sebenarnya saya sudah patah. Alhamdulillah dipatan itu bukan ini, kaya ini. Tapi saya memang di priori ketiga ini, sebenarnya saya tidak mau dicalangkan kembang. Karena dengan tanda kutip, kaya ini, orang melihat dari luar, anggota Dewan itu enak. Orang melihat, anggota Dewan itu maksumitasnya begini, begitu. Tapi tidak pernah melihat di dalamnya. Secara ekonomi, kaya ini, saya jujur, saya menjadi pengusaha. Saya yang mencari usaha, saya yang mencari usaha. Tidak punya tanggung jawabannya itu, ya? Tidak punya tanggung jawabannya, ya. Artinya, walaupun memang tetap membantu masyarakat. Tapi, berat, kaya ini. Dan saya sempat, priori ketiga itu menyatakan sampai ke Ketua DPD Partai Gorkar. Sehingga saya bilang, sudah cukup memperiode. Dan saya akan menjadi kader biasa, akan membantu kemenangan partai. Tapi, tidak terima alasan saya oleh Ketua DPD. Sehingga ada sedikit paksaan juga. Sehingga saya harus mencalonkan kembang. Kalau ke depan, berbicara ke depan, kaya ini. Saya tidak pernah berpikir, malah saya haruslah. Apalagi, jadi pimpinan di Kota Cergon, jadi wali kota, atau wakil wakil. Yang saya pikirkan, justru setelah ini, saya sudah berjanji ke keluarga. Dan sudah, sama orang tua, kedua orang tua saya juga sudah berjanjian. Bahwa hari, priori ini adalah priori terakhir saya untuk mencalonkan, menjadi anggota DPD Kota Cergon. Dan tidak akan mencalonkan lagi menjadi DPD Kota Cergon. Jadi, bukan berarti saya pun tidak punya harapan, tidak punya cita-cita. Bukan. Saya justru lebih ingin, agar generasi-generasi muda ini, semua harus semangat. Harus ada regenerasi. Harus ada regenerasi setelah saya. Jadi, biarkan nanti parlement itu yang mengisi para pemuda itu, yang muda-muda itu. Oke. Pertanyaan terakhir, Pak Tua. Andaikan ternyata Anda ditunjuk sebagai ketua DPD Kota Cergon, dibawa Anda sebagai politisi senior, apa yang Anda akan dilakukan, termasuk mungkin langkah awal yang perlu dilakukan? Komunikasi. Karena, semua juga kita bisa jali dengan komunikasi. Ketika, sudah barang tentu di sini, kalau berbicara umur, banyak yang di atas saya. Masih umurnya orang tua saya, loh. Nah, tapi kan kita juga menggunakan komunikasi yang baik. Kita gunakan komunikasi. Ya, seada saatnya, kadang-kadang saya harus berbicara, ketika memang dia umur lebih di atas saya, saya harus menghormati Bidion ketika umurnya. Artinya, etika, komunikasi, itu harus saya jaga untuk berbicara dan komunikasi kepada teman-teman, apalagi umurnya di atas saya. Bukan karena saya harus, misalnya, ketika saya harus jadi ketua DPD Definitive, saya harus arogani tidak. Saya harus utamakan itu. Komunikasi, etika, dan antar kerama. Pak Tua, makasih banyak ini, Pak Bidion-Bidion. Makasih banyak, Pak. Sama-sama. Baik, penelitian kabar Banteng TV. Demikianlah wawancara yang selesai dengan ketua DPRD Sementara Kota Cilegon, Bapak Undang FND. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.